Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube saya hastos Tomok official channel ini kali ini saya ini ini tes lampu aja ya sebagai permintaan dari semua customer saya karena kalau beli barang kalau tidak dites dulu di kemampuan lampu itu pembeli tidak sangsi ya dengan apa yang dibeli ya untuk kekuatan lampu sudah bisa mewakili kekuatan di air ya karena kualitas saya utamakan ini spulnya satu kilogram Hai tampilannya seperti ini ini baca Widya seperti biasa ini tebelnya saya kasih tiga senti ya tiga senti beragak ngerep hangatnya sedikit ya ini settingannya ini tangkai dudukan getarnya ya hai 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 oke pakai kapasitor ya untuk tegangan tinggi harus pakai kapasitor lalu pakai kondensor ya ini bisa 60 kondensor ini setaranya 60 kondensor ini juga nyarinya speedpadnya mudah sekali di toko material sebelah rumah anda pasti banyak jadi ini kualitasnya ya panjang 450 volt ya jangan yang 250 yang 450 volt outputnya ya maksudnya Max sama yang sedang seperti ini kisaran 7 on ini yang satu kilo Hai Oke kita lanjut ke tes dayanya di 12 volt dan 24 volt Hai tadi 12 volt dulu buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya nanti pasti saya subs balik channel anda ya untuk Hai mengejar jam tayang ya kita harus membutuhkan konten yang berkualitas dan bermanfaatnya kalau untuk subscribe pasti saya subs balik bagi yang mau subscribe silahkan ya ini tampilannya buat yang beruntung ya karena saya ini banyak yang pesen ya sabar dulu saya bilang sabar ya karena saya kerjanya paruh waktu nih kita tes lampu ini ya sebelah kanan ini ada stick ini nanti maksudnya ke stick kanan ya sekelar stick kanan Hai setelah sekiri ama sekelar ya Aki positif Aki negatif udah ada karena ini soketnya saya half-piece saya pakai sambung kabel aja dulu kita tes di 200 dulu ya standar 200 200 oh belum belum di connect persiapan Oke 12 volt redup ya saya nggak pakai pencahayaan ya kita tes di 12 volt oke kita lanjut ya tes 12 volt saya sarankan kalau mau tes itu pakai beban lampu ya karena kalau pakai beban lampu suaranya lebih halus Hai suaranya lebih halus kalau enggak ada beban lampu batin lainnya enggak terkurang bagus ini masih last settingannya ya kendor kita setting nanti sampai ke seberapa kemampuan alat ini ya nah ini 12 volt ya kita setting naik untuk gantengnya ya setting kendor ya untuk 12 voltnya dia di daya 200 dia terang kita kasih beban 100 dia ada penurunan tetapi masih terang berarti bisa jauhin lagi ya bisa jauhin lagi ya 300 nya dia juga terang berarti dia kalau diberi beban 300 masih sisa as dayanya masih banyak ya cuma saya enggak belum ukur pakai voltmeter ya ini setting agak kenceng ya ini kendor nah ini setting kenceng posisinya kurang lebih 2 mili ya ya buat ini kekuatannya standar ya 20 volt 300 buat ini ya kalau mau ditambahin 500 ya kita lihat 500 nya seperti apa kita kita konekin dulu kabelnya 500 nah ini beban oh kebanyakan 800 ya masih tir tir lampunya redup berarti 12 volt nya itu 800 nyala tapi redup sedang kita pakai pakai 500 kita lihat ya 500 nya dia terang ya terang istilah katanya eh sedang kita naikin ya kita naikin ya nah kita settingnya jangan kenceng-kenceng mau sedang aja udah sedang berarti ini kisarannya kalau lampu 300 ya terang lalu 500 ya lampunya terang tapi sedang berarti kisarannya setting kenceng sedikit posisi school agak dekat kurang lebih 2 milian daya 12 volt nya ini maksimalnya 300 sampai 400 Watt murninya ya 300 Watt yang pasti ya untuk platina stabil ya ini settingnya ya nah ini dia naik dayanya dia naik stabil stabil untuk panas ini hangat ya hangat karena dia ketaran ini ya api ya masih full ya masih biasa adem jadi kalau mau setting 12 volt itu kisaran 250 kata settingannya adalah ininya agak dekat 2 milian settingnya kenceng dikit kenceng enggak ketar kendorin jangan terlalu kenceng kalau kayak gini kan dia eh dayanya tinggi ini 12 voltnya ya dia lampunya lumayan terang video ini saya dedikasikan untuk seluruh pembeli yang ada di shopee saya hastalina sebagai tes kemampuan dari alat ini seberapa besar dia mengangkat bebannya ya ini setting 500 kita lihat di setting 200 seperti apa ya tanpa merubah settingan ya kita copot settingnya 200 300 300 tanpa merubah settingan yang 500 tadi terlihat nah ini dia turun tapi masih tinggin kalau 500 ini 800 500 x 500 aja ketaran pertinanya stabil ya 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 kita setting 24 volt ya sekarang oke kita udah setting 24 volt kondisi akinya seperti ini ya biasa nyaki barulah ini yaki bekas ya ya oke kita lihat seperti apa untuk rekan-rekan yang mau 24 volt saya sarankan mulai setting kendor aja ya setting kendor setting kendor aja pakai beban harus pakai beban kalau enggak stick dicelupin ke ember dua-duanya ya wow ini naiknya 12 volt setting kenceng 500 volt sama 24 volt setting kendor loss 24 volt oke hasilnya itu masih dua kali hampir 50% naiknya yang dari dari 24 volt setting dari 12 volt setting mak ya jadi yang pesen ini kekuatannya seperti ini ya jadi anda beli barang bukan kucing dalam karung tetapi ini barangnya seperti ini kekuatan di lampunya seperti ini dan saya jamin di ikan kalau untuk ikan kali umumnya 12 volt itu super aman untuk jair 12 volt itu kisaran yang kecil ya dua jarian atau tiga jarian 24 volt 12 volt saya sarankan setting kenceng 12 volt nya kalau mau ngejar jair setting kenceng ya 12 volt ya tapi kalau 24 volt itu setting loss kendor aja saya kasih kendor kenceng dikit nah udah setting kendor 24 volt nya kenceng dikit jangan terlalu kenceng jangan terlalu kenceng kenceng dikit aja kalau mau di kenceng maksimal boleh itu itu posisi air dalam boleh kalau cuma sepinggang pakai 24 volt setting kendor kencengin sedeng aja jika gak ada lampu anda harus celupkan stick kanan dan stick kiri ke ember kalau untuk 24 volt saya sarankan anda pakai kipas pendingin kalau untuk 24 volt saya sarankan anda pakai kipas pendingin kenapa selayaknya setrum PDC yang tegangannya 300 itu hanya harus pakai pendingin kenapa pakai pendingin karena kalau PDC itu koker udaranya butuh pendingin dari suaranya itu kalau gak dia panas sekali PDC itu nah begitu juga dengan ini karena tegangannya tinggi nah ini harus ada tiupan ya kalau bisa saya sarankan menjaga kestabilan alatnya nah ini tegangannya tinggi ya ini 500 volt nya terang banget ya 500 500 nya masih terang nah 800 nya juga masih terang ya jadi anda harus menggunakan pendingin pendingin ini fungsinya untuk apa untuk menjaga alat ini biar tetap stabil seperti PDC dia kalau tanpa pendingin dia cepat jebol cepat rusak ya kalau ini karena dia sistemnya spool gulungan dia lebih bundel dia lebih bundel nih bundel kenapa karena dia sistemnya spool gulungan ya ini 600 nya aja masih terang banget kalau ada platina yang liar seperti ini ini kan permukanya ada yang gak rata gak rata dia makanya ketaranya gak stabil nah ini seteng aja nih ini lampu 700 ya kalau untuk ikan nila 3 jarian emas turun di air sepinggang ya air sepinggang nila 3 jarian insya Allah aman atau 4 jarian 24 volt ya 24 volt ya 24 volt settingnya kendor kencengin dikit kencengin dikit oke kencengin dikit posisi spool ini agak mepet kurang lebih 2 milian lah 2 mili ya jangan terlalu kenceng settingnya karena kalau kekencengan platinanya yang kurang kuat nih cepet habis cepet kasar dan anda wajib menghabiskannya sekitar 2 atau 2 kali pakai anda wajib menghaluskannya anda wajib menghaluskan mata widya nya ini mata ini nya nih udah ya ya kalau ada setting loss aja nih jika ikan jar ini agak aman gak usah kenceng-kenceng masalahnya masalahnya ini 24 volt nya ada setting loss tanpa tekenan ini udah bagus 500 nya udah terang banget jadi setelah anda terjun nih hari ini mau nyetrum 24 volt dari awal setelah sampai ke rumah saya sarankan aki pasti dicek yang kedua platina kalau mau nyetrum lagi harus dihaluskan terlebih dahulu ini kendor kenceng aja dikit nah ini ketaranya ada yang petek petek itu karena permukaannya itu ada yang gak rata ya gak rata sempurna ya ada yang rata ada yang enggak jadi ketaranya seperti itu ya yang belum subscribe silahkan ya setelah anda subscribe nanti akan saya cari ini yang menulis komentar juga saya cek ini ada subscribe belum kalau sudah subscribe langsung saya subscribe balik ke anda subscribe dulu ya nanti saya subscribe balik semoga channel anda berkembang cepat dan pisat ya dan ilmunya bermanfaat untuk kabel seklar saya sarankan untuk ukuran 2 ukuran 1,5mm paling kecil untuk kabel seklar itu serabut 1,5mm untuk mengindari panas terus di input dari aki itu sempurna ya gak terhambat di aki ini 24 volt yang bener terang stabil lampu stabil patennya stabil intinya setting 24 volt ini loss aja loss anda kencengin dikit loss anda pakai filling kencengin dikit set nah udah kira-kira ada segitu aja semakin stabil ketaranya dia semakin tinggi listriknya maka karena itu setelah selesai nitrum anda wajib menghaluskannya ya semakin stabil ketaranya semakin tinggi anda juga bisa mengganti platina ini dengan platina jenis pabrikan ya motor atau senso atau platina kijang gak masalah gak masalah kalau anda suka pakai yang platina pabrikan silahkan anda bisa menggantinya ya ini kambang tinggal anda tinggal menggeser ini ini kesini ya dengan tinggal setting aja ini tinggal dimacu mundurin ini kalau nggak ada settingnya berarti ini yang dimacuin ini tetep ya terserah anda semakin kenceng dia naiknya seminggi tinggi tukangannya 500 nya benar-benar super terang kalau hanya yang mampu mengangkat beban 500 dia posisinya dia akan redup terang sebiar ini dia mampu mengangkat 500 contohnya seperti ini jika alat anda mampu mengangkat beban 500 posisinya akan seperti ini aja nah posisinya akan seperti ini dia hanya mampu mengangkat beban 500 kemampuannya mampu tetapi dayanya 500 nya hanya mampu kalau yang betul-betul dia 500 kalau yang betul-betul dia 500 kadang ada yang bikin 500 Watt nah yang mampu nih hanya segini lampunya bahkan hanya segini aja nih berarti berarti dia hanya mampu aja bisa tetapi dayanya masih belum 100% 500 hanya mampu kalau ini betul-betul murni murni ya saran saya ya ketika anda menggunakan 24 volt saran saya dan harus anda ikuti kalau 24 volt untuk menjaga kualitas alat ini dan kestabilan alat ini gunakan kipas pendingin untuk membantu pendinginan karena ini kan tegangannya tinggi ya kalau tegangan tinggi seperti PDC dia pasti dan wajib menggunakan kipas pendingin kalau ini solusinya anda pakai kipas USB aja yang seperti sikat itu ya anda gunakan supaya tidak menguras baterai pakai power bank anda tiupkan ke area mesin ke area mesin ya ke area mesin maka di otomatis ada pendinginan dari luar ya ada peniupan dari luar itu membantu mengurangi panas dari 10 ini kalau untuk panas daya yang dihasilkan setinggi ini pasti ini akan anget apalagi tanpa pendingin tambahan anda akan berpikiran cepat anget cepat anget dayanya benar-benar tinggi kecuali hanya 12 volt anda tidak perlu pendingin tidak masalah karena dayanya kisarannya 500 nya masih kisaran 300 sampai 400 volt kalau ini benar-benar 500 oke yang belum subscribe silahkan subscribe nanti akan langsung saya cek dan saya subscribe balik channel anda semakin banyak yang subscribe maka akan semakin banyak mensubscribe balik channel yang sudah mensubscribe channel saya semoga bermanfaat video ini saya dedikasikan untuk seluruh pelanggan saya ya jadi anda membeli bukan kucing dalam karung ya membeli tanpa ada kualitas tapi anda membeli dengan kualitas ya untuk tes TKP saya meminta teman-teman yang sudah order silahkan boleh kirim ke WA saya atau ke email saya bentuk tes TKP yang 24 volt nya yang saya tunggu yang 24 volt nya ini yang tes TKP nya khususnya ke Nila soalnya disini saya TKP nya susah banget oke terima kasih sudah berkunjung di channel youtube saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe share like and comment ya semoga bermanfaat